Bro bro bro, Baim Wong baru-baru ini buat konten nge-prank tentang KDRT di kantor polisi Itu kan kantor polisi bukan main-mainan bro, dan KDRT bukan untuk dibuat konten Kayaknya dia udah kehilangan hati nurani Segala KDRT di kontenin bro, mengalalkan segala cara untuk viewer, gak boleh begitu Baim Wong Kalau lu gak ada simpatik dengan kasus yang dialami oleh Lesti Kejora Minimal lu gak usah buat konten yang anfaedah seperti itu bro Kami semuanya kecewa sama kau Jadi kau Baim Wong, kau bagus-bagus buat konten yang menarik lah Jangan kau buat, jadikan KDRT untuk jadikan konten Ini permasalahan Lesti ini seharusnya kau dukung, bukan kau buat konten ya Dan terakhir, gue bilang sama lu ya, kantor polisi bukan untuk mainan ya Dan KDRT bukan untuk konten-kontenan Jadi kalau mau buat konten, konten yang bermanfaat lah bro Minimal kalau lu gak bisa buat konten yang bermanfaat Lebih bagus lu tutup channel Youtube lu, terima kasih Ini pasangan suami istri BW dan P Masalah yang terjadi antara si KDRT-nya si L ini sama si RB Kayaknya ngenyain banget, sampai dibikin konten nge-prank polisi Bikin pengaduan KDRT Luar biasa kalian berdua ini Lihat kalian tuh omongan, perbuatan ada doa Biar kalian bener-bener ngerasain nanti Kacau ini, sampai bawa-bawa polisi lurusan beginian Dibikin prank Bikin konten prank KDRT lapor polisi Baim Wong dan Paula Verhoeven dihujat netizen Pasangan suami istri, Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menyedot perhatian publik Mereka mengunggah video candaan terhadap polisi mengenai Paula Yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT Video yang diunggah di kanal Youtube Baim Paula ini sejatinya sudah ditarik Namun, video diunggah kembali oleh kanal lain Dalam video, Baim berinisiatif meminta Paula membuat laporan ke pihak kepolisian sebagai korban KDRT Nanti coba ya kalau ada polisi, nanti bilang Pak saya jadi korban KDRT, gimana ya? Ada yang ke polisi benar, ada yang lagi mantau di jalan Coba ya, ujar Baim Paula pun dibekali kamera tersembunyi untuk memantau apa yang terjadi di kantor polisi Meski awalnya ragu, Paula bersedia setelah diakinkan Baim Sampai di kantor polisi, Paula melapor tindak KDRT yang dilakukan Baim Sementara itu, Baim dan sang sopir memantau dari mobil Petugas kepolisian pun kaget kedatangan, tamu, orang terkenal seperti Paula Waduh KDRT lagi, kayak Lesti dong, kata sang polisi Petugas polisi pun memastikan keyakinan Paula untuk melaporkan hal tersebut Sebab, jika dilaporkan, maka konsekuensinya akan menimbulkan kegaduhan mengingat Paula dan Baim sama-sama merupakan publik figur Di setelah proses diskusi, Baim berpura-pura minta maaf dan meminta Paula tidak melapor Tak selang begitu lama, Baim merasa leluconnya kala itu gagal Dia menjelaskan bahwa lewat konten tersebut, dia hanya ingin tahu proses hukum yang sebenarnya untuk kasus KDRT Tak ayal, apa yang dilakukan Baim dan Paula pun langsung mendapatkan kritik netizen Mereka menilai konten tersebut minim empati, apalagi di tengah ramai kasus KDRT yang dialami penyanyi dangdut Lesti Kejora Bisakah kita boykot dia? Saya tidak tahan dengan semua kontennya, seru seorang netizen di Twitter Chame on time, kata yang lain Beraninya mereka mengerjai polisi yang punya pekerjaan lebih penting untuk dikerjakan daripada muncul di kanal mereka Baim Paula saya tidak respek lagi dengan kalian, timpal yang lain Sebagaimana diketahui, KDRT merupakan kasus serius dan tak bisa dianggap main-main Netizen bersuara bahwa korban KDRT saja tak mau bersuara dan takut Mereka menilai, kasus KDRT yang dibuat menjadi bahan lelucon Apalagi dibuat oleh YouTuber seperti Baim dan Pao, tentu akan berdampak pada korban